Selamat pagi, perkenalkan nama saya Haljana Wolfer dari Program Studi Pendidikan Geografi ICP 2018 dengan NIM 1815-44001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang wilayah kebudayaan dunia. Ada tiga materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Sejarah Negara Korea Selatan dan Jepang, Kebudayaan Negara Korea Selatan, dan Kebudayaan Negara Jepang. Orang Korea adalah leluhur genetik dan kultural orang-orang Jepang. Menurut cerita yang ada, keluarga kerajaan Jepang adalah keturunan Raja Moryeong yang memerintah Korea pada abad kelima. Sebagai tetangga Korea Selatan, pengaruh Jepang terhadap budaya Korea sangat diperlukan sejak abad ke-20. Pengaruh saman kuno mengacu pada pendidikan budaya, kepercayaan agama, dan pengaruh spiritual. Jepang dan Korea sudah masuk ke Indonesia lewat berbagai medium, terlebih kebudayaan dan bahasa mereka yang sudah diketahui di berbagai dunia. Pertama, saya akan membahas tentang kebudayaan negara Korea Selatan. Korea Selatan atau dalam bahasa Korea disebut Dean Mingup memiliki beragam budaya. Budaya kontemporer Korea Selatan sendiri berkembang dari budaya tradisional Korea yang biasa ada pada suku nomaden Korea awal. Hingga kini, dengan industrialisasi, urbanisasi, dan westernisasi di Korea Selatan, khususnya Seoul, faktor tersebut telah membawa banyak perubahan pada gaya hidup orang Korea. Budaya negara Korea Selatan ada bermacam-macam yang meliputi rumah adat yang disebut hanok, pakaian adat yang disebut hanbok, makanan khas seperti kimchi, bulgogi, bibimbap, kimbap, samgetang, miyoku, dan masih banyak lagi. Korea Selatan memiliki beragam tarian seperti takmu, gommu, coyongmu, jakbop, dan jongdeop, dan lain sebagainya. Upacara adatnya berupa upacara minum teh, upacara pernikahan, dan upacara pemakaman. Korea Selatan juga memiliki sistem kasta yang disebut yang ban, jungin, sangmin, chonmin, bekjong, dan nobi. Hanok adalah sebutan rumah tradisional Korea yang merupakan peninggalan dari dinasti Juseon. Saat ini, rumah-rumah tersebut digunakan sebagai pusat kebudayaan, bismat tamu, restoran, dan tempat minum teh. Hanok dibangun dengan material yang ramah lingkungan, seperti kayu, tanah, dan batu. Hanbok adalah pakaian tradisional Korea yang memiliki beberapa nama dan jenis yang berbeda, yaitu jogori, guanbok, durumagi, dangui, cima, warot, dan magoja. Ada banyak makanan khas dari negeri ginseng ini, keenam diantaranya yaitu kimchi, bulgogi, bibimbap, kimbap, samgetang, miyokguk, dan masih banyak lagi. Bagi negara Korea Selatan, makanan merupakan pengobatan yang paling baik karena mereka meyakini obat dan makanan berasal dari sumber yang sama. Makanan khas Korea Selatan yang berwarna-warni dikarenakan bangsa Korea Selatan meyakini bahwa makanan yang banyak mengandung unsur warna sangat kaya akan sat-sat gisi. Bangsa Korea Selatan juga memegang teguh dalam hal menyajikan makanan dengan tampilan yang sangat cantik. Ada bermacam nama tarian di Korea Selatan, sebagian diantaranya yaitu, pada sementia kerajaan, ada tarian Takmu, Gomu, dan Choyongmu. Dari dinasti Goryeo, ada Taran Jakbob, dan pada dinasti Juseon, ada Obang Choyongmu, dan Jongdaeok. Serta tarian yang terakhir adalah Bucae Chung. Upacara adat di Korea Selatan ada tiga, yaitu upacara minum teh atau yang disebut Darye adalah bentuk upacara teh tradisional yang dipraktekan di Korea. Upacara teh Korea selain dimaksudkan untuk menemukan ketenangan dan harmoni dalam cepat berubahnya masyarakat Korea, juga untuk meneruskan tradisi lama bangsa Korea. Upacara yang kedua adalah upacara perkawinan. Pernikahan tradisional Korea diselenggarakan di rumah sang pengantin wanita, sedangkan sumpah pernikahan dilakukan dalam upacara yang dinamakan Kunbere. Kedua pengantin akan saling membungkuk, lalu meminum anggur, khusus dari sebuah labu yang ditanam oleh ibu sang pengantin wanita. Upacara yang ketiga adalah upacara pemakaman. Korea Selatan sendiri punya proses pemakaman tradisional seperti di Bali dan juga daerah lainnya di Indonesia yang masih memegang teguh budaya mereka. Sistem kasta di Korea Selatan ada enam, yaitu yang pertama, Yangban. Yangban adalah bagian dari kelas penguasa tradisional atau bangsawan dinasti Korea selama dinasti Juseon. Yangban sebagian besar terdiri dari pegawai negeri dan perwira militer. Yang kedua, Jungin. Jungin adalah kelas menang atas dinasti Juseon. Jungin adalah sumber kehidupan birokrasi agraria, konfusianisme Korea. Yang ketiga adalah Sangmin. Sangmin terdiri dari petani, buruh, nelayan, dan beberapa pengrajin dan pedagang. Yang keempat adalah Cheonmin. Cheonmin adalah kasta terendah rakyat celata di dinasti Korea. Kemudian selanjutnya adalah Baekjong. Baekjong adalah kelas yang tidak tersentuh di Korea yang berasal dari beberapa minoritas atau kelompok nomaden dari etnis yang disengketakan. Dan yang terakhir adalah Nobi. Nobi adalah anggota kelas budak selama dinasti Korea di Goryo dan Juseon. Berikut adalah peta negara Korea Selatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebudayaan negara Jepang. Jepang atau dalam bahasa Jepang disebut Nippon memiliki budaya yang mencakup interaksi antara budaya asli Jomon yang kuku dengan pengaruh dari luar negeri yang menyusul. Mula-mula, Tiongkok dan Korea banyak membawa pengaruh yang bermula dengan perkembangan budaya Yayoi sekitar 300 sebelum masehi. Jepang memiliki banyak sekali budaya seperti rumah adat yang disebut Minka, pakaian adat yang disebut Kimono yang memiliki beberapa nama dan jenis, makanan khas seperti Onigiri, Shushi, Sasimi, Sabu-sabu, Sukiyaki, Takoyaki, Mochi, dan lain sebagainya. Ada juga tarian yang disebut Kabugi, Noh-mai, Kasa-odori, Oni-ken-bai, dan Nana-sumai. Upacara adat yang sering dilakukan di Jepang seperti upacara dupa tradisional dan upacara minum teh. Sistem kasta yang dimulai lakukan memiliki susunan, kaisar, pengesauan, petani, pengrajin, dan pedagang. Rumah adat Jepang yang disebut Minka merupakan nama umum untuk rumah tradisional Jepang dan merupakan hunian untuk rakyat biasa. Pakaian tradisional Jepang yang disebut Kimono memiliki beberapa jenis pakaian yang disebut Hakama, Guanbok, Yukata, Haori, Hapi, dan Fundoshi. Makanan khas yang ada di Jepang seperti Onigiri, Shushi, Sasimi, Shabu-shabu, Sukiyaki, Tokoyaki, dan Mochi. Ada banyak tarian yang ada di negara Jepang. Lima di antaranya yaitu tarian Kabuki, Noh-mai, Kasa-odori, Oniken-bai, dan Nana-sumai. Ada dua upacara yang sering dilakukan di Jepang yaitu upacara dupa tradisional dan upacara minum teh. Sistem kasta yang ada di negara Jepang yaitu dimulai dari kaisar, bangsawan, petani, pengrajin, dan terakhir adalah pedagang. Berikut adalah peta dari negara Jepang. Sekian yang bisa saya paparkan mengenai wilayah kebudayaan dunia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih.